Dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut terkait praktek penambangan di daerah Citorek sudah bergabung bersama kami melalui sampungan telpon Kepala Desa Citorek Kidul, Jaro Atok. Selamat sore Bapak. Ya sore Bu. Ya selamat sore. Bapak terkait penambangan ini apakah Anda mengetahui hal tersebut? Karena ini kan merupakan penambangan ilegal. Kebetulan itu saya tahu dari dulu ya, itu Xantam, Xantam lubangnya dari Xantam PT Aneka Tambang Mas Cikoto. Setelah ditinggalkan sekian puluh tahun itu ditutup rapat, geton. Karena memang potensi itu mungkin oleh masyarakat dianggap masih potensi, mereka melakukan kegiatan panpa seizin siapapun, inisiatif mereka. Terus ininya juga apa, mengambil di situ tanpa ada izin ke siapa-siapa. Ini aktivitas mereka biasanya nambang juga, bukan di situ saja, di mana-mana saja dia mau ya. Yang ada potensi tambang masnya. Dan kebetulan pada saat itu kejadian hujan deras, dan ada longsor, jalanan lubangnya itu ketimbun longsoran. Jadi dia nggak bisa keluar terperangkap genangan air, maka selama dua hari, dua malam, kita lakukan evakuasi bersama masyarakat, memakai alat berat karena memang kalau manual nggak bisa. Baik Pak Jaro, sebenarnya sejak kapan penambangan di lokasi tersebut berlangsung, Pak? Kalau itu pertambangan itu berlangsung dari jam setelah pulangannya antam, itu tanahnya orang kepala desa mantan dulu, Pak Arpan, almarhum, itu dibikin penambangan masyarakat, penambang yang itunya punyanya almarhum Pak Arpan, mantan kepala desa ya. Jadi dari situ setelah meninggal juga ada aktivitas saja masyarakat di situ, masyarakat di Citar Kidul suka ke situ, dan sesuai dengan kebiasaan mereka, ngambil, datang pagi, pulang sore, gitu. Kebiasaan-kebiasaan gitu itu dilakukan karena memang udah aktivitas di mayoritas masyarakat di Citar Kidul, ya. Lalu bagaimana dengan keamanan penambangan di sana, Pak, terkait penambangan liar ini? Apakah sebelumnya juga pernah longsor begitu? Sebelumnya juga sebetulnya kalau longsor-longsor kecil suka ada, Pak, karena memang lahannya perbukitan, ya. Longsor-longsor kecil. Tapi karena masyarakat yang namanya udah merasa ketergantungan, dan memang mereka hidupnya instan dan pragmatis berpikirnya, ya mereka lakukan itu. Dan memang himbauan dari para pihak, dari desa, dari jajaran kepolisian, dan himbauannya sering dilakukan himbauan, nggak boleh begitu, tapi karena memang tidak bisa dikenalikan begitu saja, mestinya kita harus memberikan solusi juga, begitu kita melarang, solusinya seperti ini misalnya. Seperti apa, Pak, solusinya? Apakah antisipasinya hanya larangan saja? Ya, kalau misalnya ditutup, bisa aja mungkin ditutup, tapi kita mestinya begini harapan saya sebagai kepala desa, kalau itu nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh nih, kita larang. Kita harus memberikan solusi ini nih loh, buat masyarakat, misalnya alih perhatiannya ke wisata, alih perhatiannya ke pertanian, yang sifatnya pertanian produktif, yang bisa melangsung dalam tempoh 1 bulan, 2 bulan, misalnya atau 3 bulan, bisa panen, gitu. Dan bagaimana caranya memberikan pendidikan, atau edukasi khusus kepada para penambang, supaya mereka mau alih perhatian kepada pekerjaan-pekerjaan, yang sifatnya mencari duit, tetapi masalahan, begitu Pak. Tidak bersikotin, Ibu. Baik, terima kasih Pak Jaro Atok atas informasinya, dan semoga kita berharap agar korban yang terluka ini juga, bisa segera pulih kembali, dan bisa beraktifitas seperti biasanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak. Terima kasih telah menonton!